Ya, Angie, kalau kita bicara perayaan hari besar di akhir tahun 2015, ini tampaknya cukup istimewa ya. Karena ada dua hari besar, dua-duanya berdekatan, yaitu Maulid Nabi dan juga Natal. Ini hanya berselang satu hari saja, Taufik yang berdempatan. Jadi ini menyebabkan macet wajar ya, karena libur panjang juga. Tapi ini ternyata semarang perayanya juga tidak kalah meriah, Taufik. Kalau di Cirebon, Jawa Barat ya, peringatan Maulid Nabi di sana berlangsung meriah di Keraton Kasepuhan lho. Ya, jadi di sana ada juga satu tradisi namanya Panjang Jimat gitu ya. Ini menampilkan aneka benda pusaka peninggalan Sunan Gunung Jati dan juga Raja Cirebon. Puncak perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Keraton Kasepuhan, Cirebon, Jawa Barat, diisi dengan proses sepanjang Jimat. Prosesi menampilkan aneka benda pusaka peninggalan Sunan Gunung Jati dan Raja Cirebon. Ditemani nyala ratusan lilin, prosesi disaksikan ribuan warga. Bagaimana mengaktualisasikan kembali kearifan-kearifan lokal yang ada di Keraton ini. Karena di situ ada makna-makna, ada simbol-simbol, ada kearifan-kearifan. Masih relevan di era sekarang ini. Sedangkan dari Aceh, berbagai kegiatan dilakukan warga desa Gampong Laksana untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selain pengajian dan zikir, kaum pria di desa ini memasak makanan khas yang bernama Kuah Belangong. Masakan yang terbuat dari daging lembu dan campuran rempah khas Aceh ini nantinya akan disantap bersama anak yatim piatu dan fakir niskin. Dari kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah. Peringatan maulid Nabi diisi dengan arak-arakan replika burung raksasa, marching band, dan aneka kreativitas warga. Tak hanya kesenian, kirap yang bernama Ampiang Maulid ini juga membagikan nasi kepal untuk warga. Nasi kepal ini datang dari sumbangan tiap warga desa. Tarian sufi juga tidak mau ketinggalan menghibur warga. Acara maulid yang diadakan bertujuan mengingatkan umat muslim untuk selalu meniru perilaku Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan. Tim Liputan, melaporkan untuk NET.